Halo, jumpa lagi dengan saya Cika, di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang menyaksikan tayangan kami ini. Saya mengucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena Gracia Community Roberto adalah gerejanya orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang yang tidak suka bergereja. Teman-teman, kita sudah masuk di penghujung bulan September. 9 bulan sudah kita lalui di tahun 2022. Ini pastinya sudah banyak hal yang kita hadapi dan lalui. Dari target yang hampir atau sudah tercapai sampai kepada semua yang tidak sesuai dengan rencana atau harapan Anda alias gagal. Seiring dengan perkembangan dunia digital dan makin menurunnya tren orang yang terkena virus COVID-19 di mana roda perekonomian dan pendidikan yang sudah mulai kembali berputar dengan normal membuat kita semakin dituntut untuk semakin berkreasi dan berinovatif untuk mempertahankan dan bukan hanya sekedar mempertahankan usaha pekerjaan, melainkan berani tampil beda untuk menjadi yang terdepan. Dari semua usaha dan pekerjaan apapun yang Anda sedang jalani saat ini, baik target yang sudah atau belum tercapai, bahkan yang sedang mengalami kegagalan, kita tetap dituntut untuk menjadi orang yang bisa menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Jadi, apapun keadaan kita saat ini, hidup ini harus bermakna. Karena hidup tidak hanya dilihat dari materi saja, tapi bermaknalah hidup Anda. Sudah menjadi berkatkah hidup Anda? A Meaningful Life Inilah tema renungan firman Tuhan untuk kita semua yang akan dikupas secara tuntas dan lengkap oleh Ibu Pendeta Lois. Dan setelah firman Tuhan, kita semua akan masuk dalam perjaman kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan anggur atau sirup dan roti atau biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya, rekan saya, Yusak, Dwi, dan Lugas bersama GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khutbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Jadi, teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay tune di channel ini. God bless you. Bagi Tuhan juru selamat hidup ini, mari saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi, memuji kemuliaan nama Tuhan pagi hari ini. Katakan sama-sama. Ku tahu dia penolongku, darahnya tepun selesaku, ku yakin. Katakan dengan iman. Ku yakin. Dia angkat teritaku, berlegu dan sanggitu, ku yakin. Ku yakin. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan. Ku angkat pancing, oh, yang telah menang atas kau. Dia penembusku, dia hidupkan. Ya penembusku, dia hidupkan. Gerakan badan kita kekiri dan kekiri dan kekanan, Bapak Ibu. Yes. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus selesaku, ku yakin. Ku yakin. Dia angkat teritaku, berlegu dan sanggitu, ku yakin. Yes. Ku yakin. Saya ingin melihat tangan-tangan, Bapak Ibu saudara. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Oh, haleluya. Yang telah menang atas kau. Yang pernah mencuri, dia hiduplah. Yang pernah mencuri, dia hidup. Sekali lagi naikkan wujian ini dari awal. Katakan dengan penuh iman, Bapak Ibu. Ku tahu dia penolongku, jarahnya hapus selesaku, ku yakin. Tengok kanan kirinya, katakan. Ku yakin. Yes. Dia angkat teritaku, Melenggu dan sanggitu, ku yakin. Ku yakin. Kami angkat tangan kami di hadapanmu pagi hari ini, Tuhan. Ku angkat panci. Oh, dia telah menang atas kau. Yang pernah mencuri, dia hiduplah. Dia penembusku. Dia penembusku. Dia hidup. Dia hiduplah. Dia penembusku. Dia hiduplah. Kau bepaskanku. Kau bepaskanku. Kau bepaskanku. Kau bepaskanku. Dia hidup. Dia hiduplah. Dia penembusku. Dia hiduplah. Dia penembusku. Dia hiduplah. Dia penembusku. Dia penembusku. Dia hiduplah. Dia penembusku. Dia hiduplah. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, senang sekali bisa beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Kita doakan untuk saudara-saudara kita, banyak diantara mereka hari-hari ini yang sedang sakit. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan dan memberikan kesembuhan. Saudara-saudara, semua orang menginginkan agar dapat memiliki satu kehidupan yang berarti. Kehidupan yang bermakna. Hidup yang bermakna itu tidak mudah, tapi itu merupakan satu-satunya yang sangat berharga. Untuk kita semua bisa memiliki satu kehidupan yang bermakna. Dan untuk itu kita semua harus sungguh-sungguh berjuang dan serius melakukan kehidupan ini. Saudara-saudara, tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, tetapi hidup tanpa arah dan tujuan. Tuhan memberi kita kesempatan hidup satu kali dan mati satu kali juga. Dan hidup itu sangat singkat. Ada dua pilihan untuk menjalani kehidupan kita, yaitu hidup semau kita sendiri sampai semua kesempatan yang baik habis dan berlalu. Atau menjalani kehidupan yang bermakna. Apapun tujuan kita sebagai pengikut Yesus adalah untuk menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sehingga waktu kita memiliki sesuatu, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dapat digunakan sebaik mungkin untuk mengasih Tuhan, keluarga, orang tua, pasangan hidup, anak-anak kita, saudara seiman semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita manusia dari debu tanah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sejak awal penciptaan manusia sudah diberi pesan, diberi mandat untuk memenuhi bumi dan memelihara isi bumi. Jadi manusia yang mengerti arti kehidupan akan mengerti bahwa perintah Tuhan untuk memenuhi bumi dan memelihara isi bumi. Sehingga kita akan melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh menghargai hidup ini dan menginginkan benar-benar supaya hidup kita ini punya arti, punya makna. Apalagi kalau kita ingat bahwa hidup itu pendek, singkat. Kita akan makin menyadari bahwa hidup ini tidak boleh disiasiakan. Tidak ada orang yang ingin hidupnya itu berlalu, lewat begitu saja. Kebanyakan orang ingin membuat hidup mereka semuanya punya arti, punya makna. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, pemahaman hidup bermakna berarti itu juga kembali kepada pribadi kita masing-masing. Setiap orang punya cara, punya standar sendiri untuk memiliki satu kehidupan yang bermakna. Hidup orang bijaksana mengatakan hidup bermakna bukan apa yang kita miliki dalam hidup ini yang penting, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki itulah yang penting. Merasa bahwa apa yang dilakukan memiliki tujuan dan makna nyata yang penting bagi kita dapat membuat perbedaan besar dalam hidup ini. Apakah kita sudah menjadikan hidup kita ini lebih bermakna, lebih berarti semua orang ingin punya kehidupan yang bermakna, bermanfaat dan setiap orang bisa melakukan hal terbaik selama hidupnya. Apa tujuan atau makna hidup? Makna hidup harus dicari dalam tujuan Allah ketika yang menciptakan kita, yaitu memenuhi bumi dan memelihara isi bumi. Manusia itu adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Kita butuh sesama kita, orang yang berkeluarga butuh keluarganya, orang yang seorang suami butuh istrinya, butuh anak-anak. Seorang anak butuh orang tua, itulah makhluk sosial. Sudara-sudara Allah menciptakan kita agar kita memiliki hidup berarti, bermakna bagi diri sendiri, sesama dan dunia. Mari kita baca Roma fasal 12, ayat 9-14. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. Roma 12, ayat 9-14 mulai. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah andaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berarti atau bermakna? Ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ayat 9 dan 10 mengatakan kita harus memiliki kasih yang tulus. Kita harus memiliki kasih yang tulus. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Kalau antara suami istri mengasih, kita kepingin suami kita atau istri kita, anak-anak kita mengasih kita dengan tulus. Kita tidak ingin anak-anak itu berpura-pura mengasih kita. Kita tidak ingin istri atau suami itu pura-pura mengasih kita. Tapi kita sangat merindukan supaya mereka bisa mengasih dengan kasih yang tulus. Saudara-saudara, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Orang yang memiliki kasih yang tulus, dia tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang memiliki kasih yang tulus tidak merencanakan kejahatan. Tapi selalu merencanakan, memikirkan kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan. Nah, kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini membawa cinta, kasih melalui kematiannya. Dia mengungkapkan kedalaman kasih yang luar biasa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Penyalipan Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan pelajaran berharga tentang kasih yang tulus. Salib merupakan bukti bahwa kasih Tuhan Yesus dinyatakan untuk semua orang, bukan sebagian orang. Kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus memampukan kita melewati setiap tantangan hidup. Penderitaan sehebat apapun, kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Dan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus akan menghasilkan satu kehidupan yang berkualitas. Suatu kehidupan yang lebih baik. Sudara-sudara, ketika Tuhan Yesus disalib, dia disalib bersama dua orang penjahat. Penjahat yang satu menantang Tuhan Yesus dengan mengatakan, Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang kedua menegur temannya dan berkata, Tidakkah engkau takut juga kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, yaitu Tuhan Yesus, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu penjahat yang kedua itu berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sudara-sudara, Tuhan Yesus menderita dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Namun penjahat kedua itu dapat melihat dan merasakan sesuatu di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga ia tergerak untuk bertobat sewaktu dia berada di atas salib. Meskipun Tuhan Yesus tidak turun dari atas salib, Tuhan Yesus tetap disalibkan. Tetapi penjahat ini bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus bukan manusia sembarangan. Dia adalah sungguh anak Allah. Sudara-sudara, Tuhan Yesus tidak pernah menyimpang dari tujuannya dan mengajarkan kita kasih, kasih yang bersyarat tidak. Dia mengajarkan kita, memberikan contoh kepada kita bahwa dia sudah mengasih saudara dan saya dengan kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak terbatas. Kasihnya kepada kita total, tidak berkurang. Dan beratnya penderitaan di atas salib itu dilakukan dengan hati yang tulus. Tanpa keluhan, tanpa penyesalan. Sudara-sudara, Paulus menyatakan ayat-ayat ini untuk jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma itu mempunyai masalah tentang kasih. Paulus menasihatkan mereka agar mereka memiliki kasih yang tulus. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Harus selalu melakukan kebaikan, saling mendahului dalam memberi hormat. Di mana ikatan kasih harus dimulai? Ikatan kasih harus dimulai di dalam keluarga, lingkungan yang kecil. Orang-orang yang dekat dengan kita. Itu harus merasakan kasih yang ada dalam hidup kita. Sudara-sudara, kasih orang tua kepada anak. Kasih anak kepada orang tua. Kasih antara saudara dengan saudara. Sudara-sudara, dan itu merupakan kasih yang diberikan contoh oleh Tuhan. Dalam rumah tangga bisa terjadi kesalahpahaman. Antara suami, istri, orang tua, dan anak. Tetapi, kesalahpahaman itu tidak boleh terus ada dalam rumah tangga kita. Itu harus segera diselesaikan. Supaya hubungan antara keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak itu dipulihkan. Tidak ada yang namanya diam-diaman sehari. Dua hari, sebulan, setahun. Kalau itu terjadi, kita adalah orang yang aneh. Ya kan? Sebab apa-apa? Kita makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sudara-sudara, saat terjadi kesalahpahaman dalam keluarga. Bisakah kita saling mendahului dalam memberi hormat? Bisakah kita saling mengakui kesalahan kita? Kalau itu bisa kita lakukan, tandanya kita memiliki kasih Kristus dalam hidup kita. Kasih Kristus itu tidak terbatas. Dan kasih Kristus itu kasih yang paling utama di dalam hidup kita. Ada lagu anak-anak yang mengatakan, kasih ibu kepada beta. Ingat? Kasih ibu kepada beta. Tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi dan tak harap kembali. Kasih orang tua kepada anak, tidak mengharapkan imbalan. Kasih orang tua kepada anak, tidak pernah mengharapkan sesuatu. Ya balas budi. Tidak, sudara-sudara. Orang tua selalu mengasih anak-anaknya tanpa mengharapkan embel-embel. Tanpa mengharapkan sesuatu dari anaknya. Kalau orang tua memberi modal kepada anaknya untuk bekerja, pernah orang tua mengatakan, eh nanti kalau sudah berhasil, modalmu balikin aku ya. Kayaknya saya belum pernah mendengar hal itu. Kalau orang tua memberi modal untuk anak-anaknya bekerja, dia memberi dengan tulus. Kalau anak itu mau mengembalikan atau tidak, terserah. Karena orang tua sudah memberi atau berkorban dengan tulus juga. Sudara-sudara, karena itu seringkali orang berkata, ada orang berkata, uang orang tua sama dengan uang anak. Tapi uang anak belum tentu menjadi uang orang tua. Benar tidak? Ibu-ibu yang sudah lanjut, pernah mengalami hal ini? Uang orang tua, uang anak. Uang anak belum tentu uang orang tua. Kita harus berhati-hati, sudara-sudara. Jadilah orang tua yang memperhatikan anak-anak. Dan jangan mengharapkan anak-anak itu harus berbuat balik kepada kita. Jangan mengharapkan imbalan. Kita harus mengasih mereka dengan kasih yang tulus. Hidup dengan kasih yang tulus harus menjadi ciri pengikut Yesus. Perintah utama Allah yaitu saling mengasih. Karena Allah adalah kasih. Agar dapat mengasih secara benar dan baik, Tuhan Yesus meminta kepada kita. Supaya senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab Allah sendiri melalui Tuhan Yesus telah mengasih umatnya dan memberikan nyawanya untuk kita semua. Sudara-sudara, Paulus mengajarkan tentang kasih yang harus diperhatikan. Kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Kita harus punya kasih yang tulus. Kasih yang tidak munafik. Kasih yang tidak munafik itu kasih yang rela berkorban. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan. Mendahului dalam memberi hormat. Saat timbul pertengkaran. Jangan kita terus berdiam diri. Tapi coba lakukan. Dahului dengan memberi hormat. Kalau kita melakukan itu berarti kita adalah orang yang besar. Jangan berkata, kalau kita memberi hormat lebih dulu lalu kita berkata, masa aku disuruh ngalah? Sudara-sudara, orang ngalah itu bukan kalah. Tapi orang yang ngalah itu justru adalah pemenang. Dan tidak ada perasaan iri hati dengki dalam hidup kita. Kalau kita lihat orang lain bersuka cita, diberkati, kita ikut senang. Karena mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau orang itu diberkati, tentunya orang itu tidak akan menyusahkan kita lagi. Kita akan senang. Kita akan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati dia. Kalau orang itu dalam keadaan susah, menangis. Kita juga ikut menangis dengan mereka. Kita ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh mereka. Kita ikut merasakan apa penderitaan yang mereka alami. Dan kita doakan untuk mereka. Tidak ada perasaan iri hati. Tidak ada perasaan iri hati. Itu semua harus disingkirkan. Dan kasih itu tidak pernah melakukan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan tidak menganggap diri lebih pandai dari semua orang. Tapi kita harus belajar untuk hidup berdamai dengan semua orang. Suara-suara dengan hidup saling mengasih. Semua penuh Yesus dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik. Dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan melalui kehidupannya. Kalau kita bisa membicarakan tentang kasih. Kita juga harus bisa membuktikan dan melaksanakan kasih itu melalui kehidupan kita. Yang kedua. Melakukan tugas pelayanan untuk Tuhan dengan bertanggung jawab. Ayat 11 dikatakan jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sudara-sudara kesempatan melayani merupakan kesempatan yang indah dan berharga. Saat kita melayani kita harus fokus bahwa pelayanan yang kita lakukan ini semata-mata untuk Tuhan. Bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, tapi untuk Tuhan. Karena itu layanilah Tuhan dengan hati kita. Kita harus sadar bahwa ketika kita bisa melayani Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan yang kita dapatkan. Banyak orang kepingin melayani tidak punya kesempatan. Kalau kita punya kesempatan untuk melayani, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada seorang berkata kepada saya, aku sekarang seorang bisa melayani. Aku sudah sakit-sakitan padahal dia masih muda, sudara-sudara. Aku sudah sakit-sakitan, aku gak bisa melayani. Aku kepingin kalau lihat anak-anak itu nyanyi jingkrak-jingkrak. Aku kepingin juga seperti itu, tapi aku tidak bisa. Karena apa? Karena dia mengalami kelumpuhan dalam tubuhnya dengan mendadak. Sudara-sudara karena itu, bila Tuhan memberi kita kesehatan, kita bisa melayani. Ini merupakan satu kemurahan yang luar biasa. Satu berkat dari Tuhan. Karena Tuhan masih mempercayai kita untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Beberapa minggu ini kita kehilangan seorang, dua orang yang setia dalam pelayanan. Royce dan Bianca. Royce memang pelayanannya tidak menonjol, tidak kelihatan, tidak pernah manggung. Sudara-sudara, dia selalu berada di belakang. Ketika ibadah dimulai jam tujuh, saya datang jam enam ke gereja, mobilnya sudah ada lebih dulu. Sampai saya berkata pada Pak Kris, aku kalah kalau Royce, masa dia sudah datang duluan? Begitu yang dilakukan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai dia dua minggu lalu harus berangkat ke Jakarta. Dia bukan berangkat dengan senang, aku bebas, tidak. Dia berangkat sebetulnya dia juga sedih. Mau berangkat dia masih melayani kita, sudara-sudara. Lalu saya tanya, katanya kamu sudah berangkat? Tidak, aku tunda sampai nanti hari Sabtu. Dia berangkat, lalu saya pesan, Ois, kalau kamu di Jakarta tetap harus ibadah dan juga tetap harus melayani Tuhan. Ya, baik saya akan melakukan tugas itu. Kita kehilangan seorang worship leader, Bianca. Dia memimpin kita dengan semangat. Ya, luar biasa. Dan dia juga harus berangkat ke Jakarta untuk kuliah. Sudara-sudara, dua tempat pelayanan ini kosong. Siapa yang akan menggantikan? Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melakukan pelayanan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bianca berkata kepada saya waktu dia berangkat, dia pamit. Dia berkata, Oma, kalau saya pulang ke Purwokerto, izinkan saya terlibat dalam pelayanan kembali. Orang yang sudah pernah melayani, dia tidak akan tinggal diam untuk tidak melayani. Dalam hatinya penuh dengan kerinduan untuk bisa melayani, melayani dan melayani. Sudara-sudara, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Seberapa besar kesungguhan kita dalam melayani Tuhan. Kita mau belajar melayani dengan hati kita. Sama seperti Kristus, dia melayani saudara dan saya dengan hatinya. Sehingga dia rela datang ke dunia untuk melayani kita sampai mati tersalib. Dalam pelayanan memang kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan. Karena itu, Paulus menasihatkan jemaat Roma dalam keadaan apapun, mereka harus tetap rajin melayani dan tidak boleh kendor. miliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun menghadapi gesekan, walaupun menghadapi kesulitan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Sudara-sudara, Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saat kita menggosok dua bilah besi atau pisau bersama-sama, tujuannya apa? Tujuannya agar pisau itu lebih tajam. Sehingga dapat digunakan dengan lebih efisien lagi. Nah, Salomo ini terkenal sebagai seorang raja yang paling berhikmat dan mengajarkan kepada kita tentang hubungan antar sesama manusia. Salomo percaya bahwa kawan yang baik dapat saling menajamkan satu sama lain. Ia mengakui bahwa gesekan-gesekan akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Salomo mengajarkan bahwa kawan yang baik akan saling memperbaiki melalui gesekan-gesekan itu untuk mendapatkan hidup yang lebih berkualitas. Saudara-saudara, semua pengikut Yesus harus saling menajamkan. Melalui apa? Melalui hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Sehingga saat kita menajamkan sesama kita, kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, tapi kita benar-benar ingin membuat mereka menjadi orang yang berhasil. Orang yang memiliki potensi yang lebih besar lagi. Saudara-saudara, dalam pelayanan juga diperlukan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik ini akan menghasilkan pelayanan yang bermutu dan memberkati orang lain serta memberkati diri kita sendiri. Saudara melihat pelayanan di atas mimbar, kalau misalnya hanya keyboard saja yang menyanyi, yang bermain, atau drum saja, seorang diri, gedubrek, 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 kira-kira lagu apa yang bisa dinyanyikan. Atau gitar saja, atau ketipung yang minggu lalu kita saksikan, atau hanya Yusak yang berdiri di tempat ini, menyanyi dengan sekeras-kerasnya tanpa alat-alat penunjang. Tentunya semuanya itu kurang baik. Tapi kalau semua lengkap, baik, bekerjasama, dan semuanya itu memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, memang dalam melakukan tugas pelayanan, kita perlu kerjasama. Dalam kerjasama ini seringkali ada gesekan. Tapi ingat, jangan lari, walaupun kita mengalami gesekan-gesekan. Gesekan-gesekan itu memurnikan iman kita, memurnikan pelayanan kita, memantapkan kita, untuk lebih semangat lagi melayani Tuhan. Minggu lalu, saya terinspirasi dengan Denny. Dia pakai hem ekoprint. Lalu saya lihat, eh saya juga bisa loh bikin ekoprint ini. Wah, saya akan ajarkan kepada anak-anak. Lalu saya di rumah tanya, eh pada mau gak bikin ekoprint? Seperti yang hem yang dipakai oleh Denny minggu lalu. Semua bilang mau, mau, mau. Kalau orang mau itu seperti orang apa itu, kelaparan itu. Mau, langsung pergi ke toko. Beli kain, saudara-saudara. Lalu bukan itu saja, pergi ke perhutani. Ambil daun-daun. Lalu mereka mengerjakan ekoprint bersama-sama. Ekoprint selembar kain itu, tidak bisa dikerjakan satu orang. Kalau dikerjakan satu orang, itu akan lama selesainya. Sehari belum tentu selesai. Dan saya katakan, kalau mau cepat selesai, kerjakan rame-rame. Dan dikerjakan rame-rame, sehari bisa dapat dua, saudara-saudara. Dua bahan. Mereka senang. Lalu, salah seorang bilang gini, aku mau pakai ini minggu. Mau buat promosi, katanya, saudara-saudara. Oke, jahit. Sehari jahit, empat jam selesai. Saya katakan, boleh jahit, tiga jam selesai. Emolor, empat jam baru selesai. Oke deh, gak apa-apa. Lalu sudah selesai dijahit, kan perlu model ya. Siapa yang mau jadi model? Saya bilang, yaudah kamu pakai bajunya. Lalu saya bilang, coba saya mau foto. Saya foto, saya jadikan model. Kalau saya cari model, kalau saya harus cari model, kan harus bayar. Ini model yang tanpa bayaran. Langsung. Langsung selesai, langsung dipakai, saudara-saudara. Nah, itulah kerjasama. Kerjasama akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kerjasama akan menghasilkan pekerjaan yang akan menyenangkan. Bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang ikut bekerjasama. Saudara-saudara, kita sebagai pengikut Yesus, harus tajam di dalam Tuhan. Bisa tajam, kalau kita dipertajam oleh sesama kita, oleh orang lain. Saat kita dipertajam, miliki kesabaran, dalam menghadapi semua permasalahan. Tetap semangat, dalam melayani Tuhan. Nah, dalam melakukan tugas pelayanan untuk Tuhan, diperlukan kehidupan doa. Karena itu, tidak antintinya, saya mengajak saudara, untuk berdoa pada hari Kamis, jam setengah enam, sampai setengah tujuh. Hanya satu jam. Di dalam doa, kita bisa mengungkapkan, apa yang di dalam hati kita, kepada Tuhan. manusia itu bukan hidup tanpa persoalan. Banyak yang dihadapi, banyak persoalan yang dihadapi, baik anak-anak, dewasa, orang tua, semua punya persoalan. Kalau kita tidak bisa mengungkapkan persoalan kita, kepada sesama kita, ungkapkan persoalan kita, kepada Tuhan, tanpa orang lain tahu. Karena dia, yang akan mendengar doa kita, dan dia mengabulkan, sesuai permohonan kita. Saudara-saudara, saat kita menghadapi masalah, bertekunlah dalam doa. Andalkan Tuhan, jangan pernah lari, dari pelayanan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Melakukan perbaikan untuk diri sendiri. Sering yang terjadi, kita menuntut orang lain berubah. Kita menuntut, kamu harus begini, begitu. Tetapi diri kita sendiri, kita tidak pernah melihat, kekurangan-kekurangan, yang ada di dalam hidup kita. Kita harus selalu mempertajam, dengan sesama kita, supaya kita bisa terus dipakai oleh Tuhan. Dan saat menghadapi gesekan-gesekan dalam hidup, ingat, jangan mengutamakan pendapat kita sendiri, kenyamanan kita diri sendiri, tapi usahakan untuk melihat kenyamanan orang lain juga. Jangan pernah menyerahkan orang lain, memberi penilaian yang kurang terhadap orang lain. Kita harus belajar menilai diri kita sendiri. Sudahkah kita cukup melayani, melakukan hal-hal yang baik, bertambah di dalam melakukan hal-hal yang baik, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Gusmus pernah berkata, dalam hidup ini gunakan dua cermin. Satu cermin untuk melihat kekurangan diri kita, satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan dibalik ya. Gusmus mengatakan, miliki dua cermin, satu cermin untuk melihat kekurangan diri kita, satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. kalau kita bisa melihat kelebihan orang lainnya. Apalagi di gereja kita dilarang untuk menghakimi orang. Kalau kita bisa punya cermin melihat kekurangan diri kita, kita melihat kebaikan orang lain, kita tidak akan menghakimi orang lain. Yang ketiga, kita harus jadi saluran berkat. Ayat 13 dan 14 mengatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Kira-kira bisa memberkati orang yang pernah menganiaya kita, yang pernah benci kepada kita, yang pernah mengata-ngatai kita. Kira-kira gampang gak melakukan hal itu? Gak mudah, saudara-saudara. Tapi itu harus kita lakukan. Kalau kita ingin hidup kita bermakna. Kita harus berani jadi saluran berkat. Dengan mengampuni orang lain, kita sudah jadi saluran berkat bagi mereka. Dengan melupakan kesalahan orang lain, kita sudah jadi saluran berkat bagi mereka. Saudara-saudara Paulus ingin kita menjadi saluran berkat. Bukan hanya dalam suasana hati yang senang, dalam hidup berkelimpahan, tapi kita juga harus bisa mendaci saluran berkat saat hati kita gundah gulana. Saat hati kita tidak nyaman. Saat hati kita tersakiti. Saat hati kita dikecewakan oleh orang lain. Kita harus tetap bisa menjadi berkat. Saudara-saudara Paulus memakai kata, usahakan dirimu memberi tumpangan. Artinya usahakan dirimu untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berkorban. Paulus bahkan memberikan nasihat untuk kita, agar kita bisa memberkati, tadi saya katakan, orang yang pernah menganiaya kita. Saudara-saudara, memang hal ini sulit untuk dilakukan. Tapi bila kita ingin memiliki hidup yang bermakna, kita harus belajar untuk bisa menjadi saluran berkat. berusaha untuk jadi saluran berkat dan melakukannya. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat di Roma, tetapi juga untuk kita semua. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna dan berarti bagi orang yang ada di sekeliling kita? Dengan hidup yang bermakna, berarti kita berikan kepada orang di sekeliling kita, dia akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Charles Purgeon mengatakan, saya memiliki segala sesuatu dalam kelimpahan, bukan karena saya punya simpanan uang banyak di bank, atau karena saya punya ketrampilan dan kepandean untuk mendapatkan nafkah untuk hidup, tetapi karena saya punya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Haleluya. Saudara-saudara, bukan harta dunia yang menjadi utama dalam hidup kita, tapi Tuhan sebagai gembala yang baik, itu harus utama dalam hidup kita. Sehingga Tuhan sebagai gembala yang baik, akan selalu mengusahakan, mendorong kita untuk kita memiliki satu kehidupan yang berarti, bermakna. Haleluya. Bila kita hidup selalu dengan tujuan Allah, itu berarti kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Dan hidup kita pasti punya makna. Menjadi saluran berkat, bukan soal berapa banyak yang kita berikan, tetapi kesedihan kita untuk memberi dan Tuhan yang akan melipat gandakan. Mungkin yang kita miliki sangat terbatas, tetapi Tuhan bisa melipat gandakan yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Teruslah jadi saluran berkat bagi sesama kita agar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hidup manusia adalah anugerah dari Tuhan. Jika kita ingin menghargai Tuhan, maka jadikanlah hidup ini lebih bermakna setiap hari. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan sebuah lagu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjiku, Jika kita ingin menghargai Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih. 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 Mari kita berdoa sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan kami menyadari bahwa memiliki hidup yang bermakna dan berarti itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan dan hanya oleh kemuran dan anugerah Tuhan saja. Kalau kami bisa memiliki hidup yang bermakna, itu merupakan satu anugerah. Marilah Tuhan, kiranya Engkau akan benar-benar memperjuangkan hidup kami sehingga kami boleh memiliki satu kehidupan yang berarti. Jadikan kami pengikut-pengikut Tuhan yang selalu memiliki kasih yang tulus. Membuktikan kasih melalui kehidupan sehari-hari yang kami buktikan melalui pelayanan untuk Tuhan dan sesama. Kami merindukan agar hidup ini selalu berdaya guna dan dapat dipakai oleh Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu karena kesempatan untuk melayani Tuhan tidak akan datang berulang. Karena itu kami mau melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan sepenuh hati sampai pada akhirnya. Tuhan jadikan hidup ini untuk dapat selalu menjadi saluran berkat bagi sesama dan juga bagi gereja Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon Tuhan menyucikan hidup ini agar kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita mengangkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amen. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan menadakan tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah hari ini dan juga untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pengorbanan Tuhan adalah bukti kehidupan yang bermakna. Pengorbanan tanpa batas, pengorbanan yang terlalu mahal telah Tuhan lakukan bagi kami. Kami tidak ingin hidup kami yang kami jalan ini menjadi sia-sia. Kami merindukan memiliki kehidupan yang berguna, berarti sehingga hidup ini dapat terus dipakai oleh Tuhan. Semua dapat terjadi bila Tuhan selalu menyertai hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami semua yang hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Mulai penerima tamu, petugas perjamuan kudus, worship leader, musik, semua volunteer. Juga hambamu yang menyampaikan firman Tuhan. Semua persembahan persepuluhan yang diberikan bagi Tuhan, Tuhan juga akan memberkati dan Tuhan kembalikan dengan berkat berlipat ganda. Berkat dari Allah Bapak, Allah anak dan Allah roh kudus akan selalu menyertai dan memberkati rumah tangga saudara, anak-anak saudara, usaha pekerjaan yang saudara perjuangkan setiap hari dan juga pelayanan dan gereja Tuhan di tempat ini. Beri kami selalu kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kita bersama-sama mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya, agar hidup kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompaksa lu ya guys. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan kesembahan. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Anda semua luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pengerja di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung men-transfer ke nomor rekening gereja yang terkelah di layar Anda. Teman-teman, walau pandemi sudah meredah, tapi mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat berada di ruang tertutup atau di angkutan umum. Cuci tangan, menggunakan sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Cika, sampai jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan. Duakan pancin, ya melangat atas, ya penembusku, ya penembusku, ya penembusku. Yang melebus ku, dia hidupkan Gerakan badan kita ke kiri dan ke kanan Bapak Ibu Yes Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku Ku yakin, ku yakin Dia angkat dari takut, belagu dan sakitku Ku yakin, ku yakin Saya ingin melihat tangan-tangan Bapak Ibu saudara Angkat tangan kita tinggi-tinggi Oh, haleluya Yang telah menang atas maul, dia menembus ku Dia hiduplah Yang menembus ku Dia hidup Sekali lagi naikkan bijan ini dari awal Yang telah menang atas maul, dia menembus ku